Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika mereka melakukan langkah yang salah, mereka bisa kehilangan seluruh turnamen. Bukannya keuntungan Shrek akan bertahan selamanya, meskipun mereka berada di atas angin sekarang. Lagi pula, babak individu baru saja dimulai. Dia memanggil Meng Hongchen. Meng kecil, semuanya akan tergantung padamu nanti. Anda akan bangun berikutnya. Untuk kemuliaan Akademi, berikan segalanya. Kata Guru itu dengan suara berat. Sinar aneh melintas di mata Meng Hongchen saat dia sedikit menganggupkan kepalanya. Jangan khawatir, Guru. Saya mungkin tidak dapat menentukan hasilnya, tetapi saya pasti dapat mengubah situasinya. Saya tidak akan membiarkan Akademi Shrek melakukannya dengan mudah. Ya, kami mengandalkanmu, Guru membungkuk sedikit ke arah Meng Hongchen. Xiao Hongchen mengerutkan bibirnya dari sisi lain. Dia sedih, karena dia percaya bahwa dia harus menjadi orang yang membalikkan keadaan. Sementara kemampuan saudara perempuannya istimewa, dan dapat menyebabkan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia kemungkinan besar akan sangat dibatasi dalam kondisi tertentu. Kemampuannya tidak seimbang seperti miliknya, namun, dia benar-benar terluka parah. Meskipun dia mungkin bisa berpartisipasi dalam pertarungan 2-2-3, dia tidak akan berguna di babak individu. Selain merasa sedih, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bei Bei dan Michael mundur ke tepi panggung kompetisi. Heaven Fan Douluo tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya saat memberi isyarat dan berteriak, cocokkan, mulai. Michael adalah anggota tim resmi, sehingga kekuatannya lebih unggul dari dua anggota lainnya sebelum dia. Kemampuannya tidak sesederhana yang terlihat ketika dia menghadapi Jiang Peng dari Imperial Profound Academy. Dia segera menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya saat kompetisi dimulai. Serangkaian suara dentang logam terdengar saat beberapa alat jiwa menempel di tubuhnya. Namun, dia berbeda dari anggota timnya yang lain. Tidak banyak tong di tubuhnya, tetapi semuanya terletak di sekitar kaki dan punggungnya. Sepasang sepatu bot logam biru muncul di sekitar kaki dan kakinya. Pada saat yang sama, dua tong logam muncul di belakang punggungnya. Dua tong logam ini panjangnya hanya 3 inci, tetapi diameternya lebih dari 6 inci. Bagian belakang tong ini berbentuk seperti bola, yang memungkinkan mereka untuk mengubah arah dengan mudah. Huo Yu Hao akan merasa sulit untuk mengendalikan alat jiwa yang begitu canggih, karena kekuatan jiwanya tidak mencukupi, tetapi Michael dapat dengan mudah mengendalikan alat jiwa ini, karena dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 5. Selain dua alat jiwa ini, empat sayap logam menjulur dari tulang rusuk Michael. Tapi itu bukan alat jiwa tipe terbang. Sebaliknya, mereka ada di sana untuk membantunya menyesuaikan bidikannya dan menjaga keseimbangannya. Selain itu, Mitchell memiliki tong tebal di masing-masing lengannya, serta benda besar, melingkar, seperti bola yang tampak mirip dengan alat jiwa yang terkonsentrasi di dadanya. Bei Bei bertarung dengan gaya yang mirip dengan kebanyakan master jiwa, segera setelah dimulainya kompetisi diumumkan, dia menyerbu ke depan ke arah lawannya secepat mungkin. Menutup celah di antara mereka adalah cara terbaik untuk melawan insinyur jiwa jarak jauh. Michael juga bergerak, sepatu bot panjang di kakinya berkilauan dengan cahaya, menyebabkan dia segera bergerak beberapa meter ke samping dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun dia tidak sebanding dengan Chen An, dia juga tidak terlalu lambat. Pendorong jiwa di belakang punggungnya juga mengeluarkan sedikit cahaya saat dia bergerak ke samping, meskipun pancarannya tidak kuat. Namun, itu tetap berhasil meningkatkan kecepatannya secara signifikan, sedangkan sayap di punggungnya secara otomatis disesuaikan untuk menjaga keseimbangannya saat dia bergerak. Huo Yu Hao dan He Ketu sama-sama terpesona saat melihat alat jiwa ini beraksi. Michael benar-benar menghayati namanya sebagai murid yang berasal dari Akademi Teknik Jiwa Terbaik di Benua. Kontrol sempurna Michael atas alat-alat jiwa ini telah membuat mereka sangat takjub. Dia tidak bisa hanya mengelak sepanjang pertarungan. Dia mengangkat tangannya saat dia bergerak, dan laras di tangan kanannya ditembakkan ke arah Bebe. Sebuah bola cahaya merah tua berbentuk oval dengan cepat melesat ke udara dan terbang tanpa irama. Meskipun tidak menentu, Bebe tetap menjadi sasarannya. Yang aneh adalah tidak mengeluarkan suara apapun saat muncul. Ekspresi Bebe menjadi serius dan dia berhenti di jalurnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan Blue Lightning Tyrant Dragon miliknya, cincin jiwa pertamanya bersinar terang. Dia kemudian menggunakan Tanderous Dragon Claw untuk meraih bola cahaya. Sangat penting bagi Bebe untuk memahami apa kemampuan ofensif lawannya, berdasarkan dari dua meriam jiwa di lengan lawannya. Dia berhasil mengambil bola cahaya oranye merah dengan tepat, tetapi pemandangan aneh muncul. Petir dari Tanderous Dragon Claw padam segera setelah bersentuhan dengan bola lampu oranye merah. Bola cahaya berhenti di udara, lalu mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Heketu sudah berdiri di bawah panggung. Dia berkata dengan nyeri, itu adalah meriam jiwa otomatis. Tidak kusangka mereka benar-benar memiliki sesuatu seperti ini. Huo Yu Hao pernah mendengar deskripsi Fan Yu tentang alat jiwa semacam itu. Itu adalah alat jiwa yang kuat yang tidak dimiliki Akademi Srek. Setelah meriam jiwa otomatis ditembakkan, jangkang meriam akan menyerap semua energi di sekitarnya, kemudian menjadi ledakan setelah mengenai lawannya atau diblokir. Hal yang paling menakutkan adalah itu juga bisa diledakan kapan saja. Ini berarti Michael bisa membuatnya sehingga selongsong meriam hanya meledak beberapa detik setelah disentuh. Secara umum, itu akan meledak antara 1 dan 5 detik setelah kontak. Lagi pula, jangkang meriam adalah entitas berenergi tinggi yang dikompresi dari kekuatan jiwa, itu tidak bisa dikendalikan terlalu lama. Tapi banyak hal masih bisa diputuskan dalam jangka waktu ini? Inilah masalahnya sekarang, ketika dia melihat peningkatan intensitas cahaya yang tiba-tiba, Baby tidak punya pilihan selain berhenti dan melompat ke samping. Bola cahaya merah meledak setelah sedetik, kekuatan ledakannya yang menakutkan menciptakan lingkaran cahaya merah menyala dengan diameter lebih dari 1,5 meter, dan kekuatan ledakan yang lebih besar, muncul. Cahaya menyebabkan udara dalam radius 3 meter terdistorsi kemanapun ia lewat. Baby menjadi pucat dan ingin mengutuk. Alat jiwa ini terlalu kuat. Dia kemungkinan akan terluka parah jika dia dipukul langsung sekali saja. Untungnya, meriam jiwa otomatis menembak dengan kecepatan yang agak lambat karena kekuatannya yang besar, karena sejumlah besar kekuatan jiwa harus dikumpulkan sebelum meriam dapat ditembakkan. Pada saat peluru meriam pertama meledak, peluru meriam kedua Michael baru saja ditembakkan dari laras di sisi lainnya. Alat jiwa jenis ini sangat berguna, tetapi panas yang dihasilkannya dapat dengan mudah menyebabkan larasnya retak dan tidak dapat ditembakkan berulang kali. Karena itu, Michael memilih untuk menembak dengan laras lainnya. Marulong telah menyebutkan sebelumnya bahwa pertarungan jarak dekat bukanlah kahliannya. Meriam jiwa otomatis yang muncul di turnamen ini untuk pertama kalinya adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Tentu saja, ada juga bola merah yang mulai menyala di depan dadanya, itu pasti menjadi sesuatu yang kuat juga. Tubuh Michael bergerak cepat saat dia menyerang dalam upaya konstan untuk menjaga jarak terjauh yang dia bisa dari baby. Peluru meriam kedua ini melintas di depan jalan yang harus diikuti baby jika dia ingin mendapatkannya. Sinar dingin melintas di mata baby. Kali ini dia aktif bergerak untuk bertabrakan dengan selongsong meriam daripada menggunakan skill jiwa untuk mencegatnya. Senyum dingin terungkap di wajah Michael. Dia berpikir, apakah kamu mencoba menghindari seranganku? Peluru meriamku telah menguncimu, Anda tidak bisa menghindarinya. Setelah Anda terkena itu, Anda akan terjebak, dan saya akan dapat membalas dendam untuk saudara-saudara saya. Ketika peluru meriam mencapai depan baby, dia mengangkat tangan kirinya dan meraihnya. Mengapa dia memegang cangkang meriam? Inilah yang membuat setiap penonton bertanya-tanya. Di mata tim Sun Moon, lengannya pasti lumpuh, meski dia tidak mati. Gerakan baby berurutan. Saat dia meraih cangkang meriam, langkah kakinya menjadi sedikit lebih cepat. Saat dia meluncur ke arah cangkang meriam, tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Dia melepaskan selongsong meriam, tapi selongsong meriam itu kembali menempel ke arahnya saat peluru itu melacaknya. Tapi baby juga merenggut tangan kirinya ke bawah pada saat ini. Peluru meriam, yang jaraknya kurang dari satu kaki, sepertinya dipandu oleh telapak tangannya, dan dibanting ke tanah. Itu benar-benar hancur oleh dampaknya. Baby kemudian menyerbu ke depan dengan kecepatan yang meningkat saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah dengan ujung jari kakinya, meningkatkan jarak antara peluru meriam dan dia menjadi lebih dari 3 meter. Sebuah ledakan bergema dari belakangnya, seolah-olah matahari tampak bersinar terang di punggungnya. Aku harus membalas budimu, karena Anda memberi saya 2 telur, saya akan memberikan satu untuk Anda sebagai imbalan. Pergelangan tangan kanan baby tersentak saat dia melemparkan entitas hitam pekat seperti bola ke arah Michael. Entitas seperti bola ini berbentuk oval, dan lintasannya tidak berirama seperti peluru meriam jiwa otomatis. Itu menarik busur di udara saat terbang menuju Michael. Michael baru saja menembakkan meriam ketiganya pada saat ini, dan terkejut dengan bagaimana peluru meriam keduanya dihancurkan ke tanah oleh baby. Namun, dia segera menyesuaikan meriam ketiganya sehingga selongsong meriamnya akan meledak seketika. Jika baby berani menggunakan metode yang sama lagi, selongsong meriam akan meledak begitu dia melakukan kontak dengannya. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menyerap energi lebih lanjut dari keterampilan jiwa baby, karena tidak mungkin baby akan menggunakannya lagi. Dua benda seperti bola itu tampak terjalin saat bola cahaya merah mencapai baby hampir seketika. Baby melakukan tindakan seperti limbo yang tak terduga saat dia menyerbu ke depan. Dia terus maju, tetapi bagian atas tubuhnya ditekuk ke belakang. Dia mengayunkan kedua tangannya ke belakang juga, menyebabkan bola cahaya merah didorong ke belakang oleh kekuatan khusus. Meskipun demikian, itu tetap terkunci ke baby, dan terus mengejarnya setelah terbang sejauh 3 meter. Panah bermuatan yang disembunyikan di lengan baju baby tiba-tiba terbang keluar dan mengenai bola cahaya saat ini. Begitu peluru meriam jiwa otomatis Michael ditembakkan, itu akan meledak. Dengan kata lain, dia tidak akan terus mengejar targetnya lagi. Lagi pula itu tidak begitu cerdas. Ledakan memekakkan telinga yang menghasilkan panas luar biasa bergema dari belakang baby, tetapi baby tidak terkena gelombang kejut saat dia terus maju ke depan. Bagus sekali, bahkan penatua suan tidak bisa tidak mengatakan ketika dia melihat adegan ini. Dia sangat takjub, baby telah menangani alat jiwa lawannya dengan sangat cemerlang. Huo Yu Hao dan Wang Dong saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Bei Bei tidak melawan meriam jiwa otomatis dengan naga tiran petir biru, tetapi dengan senjata rahasia dari Sekte Tang. Sebagai murid tertua Sekte Tang, dia akhirnya mengungkapkan kemampuan sebenarnya yang dia sembunyikan begitu lama di turnamen. Dia telah menggunakan teknik rahasia Sekte Tang. Sementara Bei Bei menangani meriam jiwa otomatis ketiga, bola logam yang dia lempar mencapai Michael. Michael tidak ceroboh, tapi dia masih sangat mencemooh tanpa sadar. Sebagai siswa berprestasi dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dia mengenal sejarah alat jiwa. Alat jiwa terlempar sudah ada sejak lama, tapi dia tidak bisa memikirkan alat yang kuat di antara yang sebesar ini. Bukan hanya kesombongan bagi Bei Bei untuk melemparkan alat jiwa yang terlempar ke seorang insinyur jiwa kelas 5 seperti dia itu jauh lebih buruk daripada kesombongan. Namun, dia tidak bereaksi sembarangan meskipun memiliki pendapat seperti itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan tanderus soul sword yang pernah dia gunakan untuk melawan Jiang Peng muncul. Sebuah sambaran petir melesat keluar dan berubah menjadi cambuk petir yang diayunkan ke arah bola logam. Petir secara alami tertarik pada logam. Dia tidak akan membiarkan bola logam itu mendekatinya. Sebuah ledakan sederhana tidak akan mempengaruhi dirinya dengan jarak yang dia pertahankan dari bola logam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur ke belakang saat dia memegang pedang, sambil bersiap untuk menembakkan meriam keempatnya. Bei Bei mungkin sangat gesit dalam menghindar, tapi Michael tidak takut Bei Bei semakin dekat dengannya. Selain itu, dia tahu bahwa Bei Bei telah menghabiskan semua kekuatannya untuk menghindari tiga peluru meriam sebelumnya. Dia menembakkan meriam keempat ke tanah di depan Bei Bei, menunda lawannya adalah keharusan. Serangkaian strategi terbentuk di benak Michael. Satu-satunya hal yang tidak terlintas dalam pikirannya adalah masalah potensial yang bisa ditimbulkan oleh bola logam itu padanya. Boom! Bola logam itu meledak saat disambar petir. Dibandingkan dengan peluru meriam Michael, ledakan ini tampak sangat ringan, seolah-olah semangka telah dihancurkan. Itu bahkan tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, embusan kabut naik saat itu meledak. Kabut ini membawa aroma manis yang menyebar di udara. Saat kilat menyambarnya, embusan kabut melonjak sedikit. Racun! Ini adalah pikiran pertama Michael. Dia disebut bakat elit dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy karena suatu alasan, karena penghalang segera menyinari tubuhnya. Karena dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 5, penghalang ini secara alami juga merupakan penghalang kelas 5. Meskipun penghalang ini tidak dapat menahan serangan Mas Yao Tao atau keturunan Xuan Wu Susansi, itu masih tahan terhadap sebagian besar serangan tingkat Raja Jiwa. Dia percaya bahwa pembelaannya sudah sangat stabil. Sementara Bebe cukup cerdas untuk menggunakan gas beracun, dia hanya menunda sedikit serangan Michael. Gas beracun tidak banyak berguna untuknya. Tapi apakah itu benar-benar hanya gas beracun? Suara berderak lembut terdengar. Tidak ada sinar matahari yang cukup di tengah cuaca yang suram, sehingga Michael hanya melihat sekilas sosok hitam melintas di udara. Suara berderak berasal dari penghalang di tubuhnya. Setelah itu, dia merasa tubuhnya mati rasa. Seolah-olah dia telah ditusuk, dan tubuhnya menjadi kaku. Hal yang paling tragis adalah peluru meriam yang baru saja dia tembakan berhenti di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu tak berguna? Dua pikiran muncul di benak Michael pada saat bersamaan. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini. Selain itu, dia tidak tahu trik apa yang digunakan Bebe. Namun, seberkas cahaya turun dari langit menelan tubuhnya pada saat ini. Sinar cahaya ini melindunginya saat peluru meriam meledak. Semuanya menjadi merah di depan Michael, dan tatapannya menegang. Rambutnya berdiri tegak, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika seberkas cahaya datang sedetik kemudian, dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Jika dia ditelan seluruhnya oleh sinar merah itu, dia akan mengikuti jejak rekan senegaranya. Benar-benar ada garis tipis antara hidup dan mati. Heaven Fan Douluo adalah orang yang menyelamatkannya. Hal-hal yang telah terjadi sebelumnya telah membuat Douluo berjudul ini waspada. Dia sudah menyiapkan satu-satunya skill tipe pertahanan di telapak tangannya. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera melindungi Michael. Baby tampak menyesal saat dia bergumam, sepertinya aku sudah lebih baik. Dia menggunakan begitu banyak telur, tetapi semuanya lebih rendah dari milikku. Saat sinar merah perlahan memudar, suara guntur yang teredam bisa terdengar dari langit. Cuaca menjadi lebih suram. Tapi kesuraman ini tidak bisa dibandingkan dengan suasana hati tim Sun Moon. Karena Heaven Fan Douluo ikut campur, itu berarti Michael telah kalah. Apa yang tidak bisa mereka pahami adalah bagaimana Michael kalah. Bola logam apa yang dilempar Baby, bahkan sebagian besar dari Akademi Shrek bingung. Senjata rahasia, itu pasti senjata rahasia dari sekte tang. Huo Yu Hao mengepalkan tinjunya dan menyaksikan Baby yang agung dengan kagum. Teknik rahasia sekte tang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun menghilang. Namun, berapa banyak yang masih tahu tentang teknik rahasia sekte tang sekarang? Itu adalah senjata rahasia yang kuat dari sekte tang yang dikenal sebagai klaster Soul Casing Bals. Sosok hitam yang muncul adalah bola logam. Setelah klaster Soul Casing Bals meledak, jarum oksair yang tak terhitung jumlahnya telah terbang keluar. Sementara jarum-jarum ini beracun, kabut beracun muncul untuk menutupi kehadiran mereka. Klaster Soul Casing Bals termasuk di antara 10 senjata rahasia teratas di sekte tang, dan berspesialisasi dalam meruntuhkan segala macam penghalang pertahanan. Bahkan penghalang pertahanan kelas 5 hanya bisa memperlambat jarum ini. Pada akhirnya, penghalang akhirnya ditembus oleh jarum, dan peluru meriam jiwa otomatis diledakkan. Namun, B.B. tidak berniat melakukan bagian terakhir, itu hanya kebetulan. Michael pingsan begitu saja di tengah panggung. Otot wajah Heaven Fan Douluo berkedut, dan dia menghambur ke arah Michael untuk menopangnya. Dia dengan cepat memeriksa tubuh Michael. Racun, Heaven Fan Douluo terkejut dan menoleh untuk melihat B.B. B.B. mengangkat bahu dan berkata, Jangan khawatir, itu tidak mematikan. Saya akan memberinya penawar setelah kompetisi hari ini berakhir. Bukannya aku bisa memberikannya sekarang, kan? Pertarungan 2-2-3 belum dimulai. Memberi lawannya penangkal sekarang berarti dia memiliki lawan lain untuk dihadapi dalam pertarungan 2-2-3. Apalagi yang bisa dikatakan Huang Jinsu, dia hanya bisa secara pribadi mengawal Michael turun dari panggung. Shrek Academy menang lagi. Hingga saat ini, hanya satu dari tujuh anggota Akademi Shrek yang tersingkir, sedangkan tim Sun Moon telah kehilangan total tiga anggota. Kesimpulannya sepertinya hilang di babak individu ini. Master jiwa tipe penyembuhan juga tidak berdaya melawan racun, mereka hanya mampu mengobati luka. Selain itu, tidak mudah menghilangkan racun dari sekte Tang. Sebagai pemimpin tim dari regu persiapan, langkah BBI sangat cerdas. Sekarang salah satu dari mereka telah diracuni, tim Sun Moon akan lebih berhati-hati di tahap selanjutnya. Jika mereka habis-habisan, siapa yang bisa memberi mereka penawarnya setelah kompetisi berakhir? Terima kasih telah menonton!